Nah guys, dua kenter ini sama-sama bermesin 136 PS Kalau yang ini masih Euro 2, tapi yang ini sudah Euro 4 ya Dan yang Euro 2 ini sudah tidak produksi lagi Oke, nanti kita lihat penampakan mesin dan juga kita bandingkan suaranya ya, biar lebih mantap Kita ke mesin yang Euro 2 dulu Kalau yang Euro 2, ini kode mesinnya 4D34 Kalau yang Euro 4, 4V21 ya Dan disini untuk dieselnya masih konvensional Dia dari tanki Untuk tanki 100 liter kapasitasnya Kemudian diteruskan ke water separator Lalu ke injection pump atau boss pump Terus ke filter solar atas, lalu ke injektor Dan ini masih konvensional, belum dikontrol secara elektronik ya Nah, tampilan mesinnya seperti ini guys Di sebelah sini ada turbo Dan intercooler di depan Masih mantap ya Untuk klepnya ini per silinder ada dua klep Kalau yang 4V21 per silindernya ada empat klep Ini teman-teman kalau setel tenaga Biasanya lewat boss pump Ada lewat ini setelan depan Belakang Terus digeser boss pump Sama di setel turbonya ya Nah, kurang lebih seperti ini yang Euro 2 Nah, kurang lebih seperti ini yang Euro 2 Kita ke Euro 4 guys Ini tanki Terus ke sebelah sini Water separatornya seperti ini Berbeda dengan yang Euro 2 Terus filternya di bawah sini Ini lebih mudah kalau kita mau ganti ya Terus ke mesin depan Nah, saya jungkit terlebih dahulu Oke, sudah terbuka Nah, dari filter solar Ini dikirimkan ke depan Dan sudah tidak ada lagi yang namanya injection pump Atau boss pump Tapi digantikan supply pump Ini tekanannya lebih besar dibandingkan tekanan dari injection pump Terus dikirim ke rail Yang sebelah sini Kemudian ke injektor Dan pembukaan injektor Ini diperintahkan oleh SCU Ini ada kabel Menuju ke SCU SCU-nya di sebelah sini Ini di luar Tapi tetap aman ya guys Ini ada air Tapi masih Istilahnya dia waterproof Terus untuk Baut pengamannya seperti ini Dia tidak ada kepala Buat Ini membuka Jadi kalau kita pasang Ini kepalanya Dia langsung lepas Ini ada banyak sekali Dan kalau maling Mau membuka Ini agak kesulitan Untuk radiator Ini Kurang lebih hampir sama ya Tapi yang Kipasnya ini Mantap sekali Dia lebih besar Terus reservoirnya ada disini Kalau yang Euro 2 Dia di sebelah kanan ya Yang sana Mantap sekali guys Ini mesinnya Sangat seksi Keren banget Mesinnya 4V212AT1 Parah gila Keren Turbonya di sebelah sini Kemudian ada Kayak peredam Intercooler di depan Kita lihat Pelan-pelan ya Ini mesinnya Cakep sekali guys Parah Sama-sama 136 PS Tapi untuk torsinya Dia ini naik 14% Naik menjadi 420 Nm Di 1500 RPM ya Keren Keren Mantap sekali Nah disini ada EGR Pipanya dari Exus Ini diarahkan ke EGR cooler Lalu ada EGR motor Di sebelah sana Di sebelah sini Ini biar Emisinya dia Ramah lingkungan Terus lolos Euro 4 Dan ditambahkan DOC muffler Ini yang Diesel Oxidation Catalyst Ini buat Memecah polutan Nah yang kita tunggu Kita bandingkan Suaranya guys Pasti mantap sekali Kita starter yang Euro 2 Ini sudah saya pastikan Transmisinya dia netral Euro 2 Start Dengarkan baik-baik Gimana yang Euro 4 Guys Suaranya khas Euro 4 Renn ya Tapi Kayak ada Sring-sringnya ya Sring-sring 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 Cakep guys Kita gas yang Euro 2 Kita gas yang Euro 2 Surat ... Seramat Semakin Sedang Sing Surg waktunya euro 4 guys khas ya dia sudah mencoba masak 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 Terima kasih.